selamat menikmati Oke, di video kali ini saya akan jalan-jalan santui di Map Malang versi terbaru menggunakan bispari wisata MSM Ashraf 020 Batavia dan nanti rencananya saya akan mengajak kalian untuk mengunjungi atau mendatangi rumahnya Mas Robi Ahmad yang ada di Map Malang yang berlokasi di daerah Talog Oke, penasaran gimana keseruan video kali ini? Disimak terus videonya sampai selesai Tapi seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subrek agar saya lebih bersemangat untuk membangun channel ini agar lebih baik lagi Kalau udah, langsung aja kita ke videonya Check it out! Nah oke, seperti yang sudah saya bilang di awal video kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengunjungi rumah autor Map Malang yakni Mas Robi Ahmad yang berlokasi di daerah Talog lebih tepatnya ada di sebelah sini Oke, yuk langsung aja kita cus mendatangi rumahnya Mas Robi Ahmad yang ada di Map Malang ini Bismillahirrohmanirrohim Semoga nggak ada crash, nggak ada tabrakan dengan traffic lain dan semoga tidak ada yang namanya incident shattering ya Amin Oke, kalau gitu langsung aja kita beranjak meninggalkan sebuah lahan parkir yang berlokasi di hampir ujung Map Malang versi terbaru alias versi 2 Jadi kalau kalian tadi belok ke arah kanan itu nanti akan menemukan sebuah SPBU dan nggak jauh dari sana akan kalian jumpai ujung dari jalur Map Malang ini Oke, kalau gitu langsung kita kembali fokus untuk melanjutkan perjalanan mengunjungi rumahnya Mas Robi Ahmad yang berlokasi di daerah Talog Oh ya, FYI untuk letak dari rumahnya Mas Robi Ahmad yang ada di Map Malang ini itu berlokasi di sebuah permukiman atau komplek perumahan gitu ya tapi untuk menuju ke rumah tersebut kita harus melewati sebuah gang sempit yang ukurannya lumayan ngepress untuk seukuran bis besar yang saya gunakan Jadi untuk kalian yang penasaran sama akses untuk menuju ke sana atau malah lebih penasaran sama bentuk dari rumahnya Mas Robi Ahmad yang ada di game monggo disimak terus video ini sampai selesai alias sampai tuntas tapi karena untuk rute yang saya tempuh di video kali ini terbilang dekat jadi agar menjaga durasi videonya tidak terlalu cepat makanya di video kali ini saya akan menggunakan fitur cruise control yang berguna untuk membatasi kecepatan dari bis yang saya gunakan selamat menikmati Oh ya by the way video kali ini merupakan video requestan dari beberapa orang di kolom komentar jadi orang-orang tersebut meminta saya untuk menggunakan unit bis pariwisata MSM Ashraf dengan nickname Batavia dan berhubung saya punya modnya kemudian mempunyai livery meskipun bukan yang versi terbaru akhirnya langsung deh saya buatkan videonya di hari ini dengan tujuan mengajak kalian untuk mendatangi atau mengunjungi rumahnya Mas Robi Ahmad yang ada di Map Malang oh ya sekali lagi saya ingatkan untuk status dari Map Malang buatan Mas Robi Ahmad ini gratis nanti untuk link downloadnya akan saya sertakan di kolom deskripsi nah untuk kalian yang mau request boleh langsung aja kalian komen di kolom komentar seperti biasa dan untuk yang udah request terus udah saya ACC tapi belum saya buatkan videonya ya mohon bersabar ditunggu aja pasti nanti saya akan membuatkan video requestan dari kalian satu persatu tinggal ditunggu aja untuk tanggal tanya nah ngomongin unit bis miliknya POMSM Ava Wisata jadi saya tuh sudah terbilang sering ya membuat video menggunakan bis MSM Ava Wisata dimulai dari bis MSM Ashraf dengan nickname Maudie kemudian MSM Fadel Cinderella Grand Handsome, Grand Pegasus, Baby Boss hingga di hari ini saya menggunakan bis MSM dengan nickname Batavia nah untuk kalian yang pengen nonton video dari bis MSM yang tadi saya maksud silahkan kalian cek playlist bis pariwisata yang ada di kolom deskripsi video ini atau kalau pengen lebih mudah mencarinya silahkan kalian cek playlist yang berjudulkan MSM Team nah itu cara gampang alias cara mudahnya oke kalau gitu langsung kita kembali fokus untuk melanjutkan perjalanan menuju ke rumahnya Mas Robi Ahmad yang sebenarnya terbilang jarang saya jadikan konten ya bahkan sejauh ini saya baru 2 kali bikin video yang isinya melibatkan rumah Mas Robi Ahmad video pertama itu saya buat menggunakan bis Haryanto Integrity Reborn itupun video saya udah lumayan lama sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu buat yang pengen nonton videonya silahkan kalian cek playlist bis Haryanto aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke lurus sekarang ini kita mulai memasuki daerah Turin dan alhamdulillah banget ya di perempatan ini kita tidak terjebak lampu merah dan yuk langsung kita kembali fokus untuk melanjutkan perjalanan menuju ke rumahnya Mas Robi Ahmad yang letaknya ya masih lumayan jauh ya dan daerah Turin ini adalah salah satu daerah yang paling saya favoritkan di Map Malang karena di daerah sini itu bener-bener rame sama yang namanya obyek bangunan seperti yang ada di sebelah kanan di sebelah kiri itu hampir gak ada lahan kosong semuanya terisi oleh berbagai macam jenis bangunan mantep banget ya dan ini di sebelah kiri kayak ada lahan parkir tapi entah gunanya untuk apa ya oke kalau gitu langsung kita kembali fokus untuk melanjutkan perjalanan mengunjungi rumahnya Mas Robi Ahmad saya udah bener-bener gak sabar banget untuk tiba di sana karena ingin memperlihatkan kepada kalian semua ya ingin ngasih tau kalau di Map Malang ini ada loh rumahnya Mas Robi Ahmad sebenarnya sering saya singgung kalau saya bikin video pakai Map Malang kayak ini di sebelah sini ada rumahnya Mas Robi Ahmad nih ini kalau belok sini bakal mengarah ke rumahnya Mas Robi Ahmad nih nah itu kan cuma omongan doang nah kalau sekarang bener-bener saya praktekin ya saya ajak kalian untuk mengunjungi rumahnya Mas Robi Ahmad yang ada di Map Malang keren ya jadi karena beliau orang Malang makanya di Map Buatan beliau beliau bikin rumahnya juga keren oke disini ada pertigaan kita harus belok ke arah kiri ya tapi sebelum itu saya izin buat merubah settingan waktu jadi jam 17 seperti ini karena kalau gak gini nanti yang ada visual gameplaynya akan silo malah akan gelap ya kalau kayak gini kan enak tuh ya di bagian eksterior terang, di bagian interior terang tapi kalau tadi gak saya ubah waktunya tetap pakai jam 9 nanti yang ada yang terang itu eh sorry dua-duanya gelap baik itu interior maupun eksterior dan di daerah sini akan banyak kita jumpai tambalan jalan yang lumayan tebal ya seperti ini nih nah ini kalau kalian ngelewatin daerah sini pakai truk original SCS yang terkenal dengan suspensinya yang bener-bener keras gak ada empuk-empuknya itu pasti kalian akan tersiksa ya apalagi kalau bawa trailer eh sorry malah kalau bawa trailer itu gak berasa kalau ngelewatin jalan rusak justru kalau kalian pakai truknya doang traktor headnya doang nah itu bakal berasa banget kalau ngelewatin jalan yang tidak rata dan sekarang ini kita berada di daerah mana ya harusnya ini udah masuk daerah talok tapi untuk menuju ke rumahnya Mas Robi Ahmad masih di depan sana intinya di depan itu akan kita jumpai sebuah pertigaan yang dijaga oleh Pak Oga atau polisi cepek gitu ya saya lebih akrab nyebutnya Pak Oga sih nanti kalau kita udah menemukan pertigaan yang ada Pak Oga tersebut kita akan belok kanan ya ini saya zoom dulu nah tuh di depan sana ada pertigaan nih tempat truk ini belok dan langsung aja kita belok ke arah kanan aduh ngeri banget tadi oke tunggu ya ini aman gak sih ini ya nabrak Pak Oga nya ya yaudah nabrak dikit gak ngaruh ya kepadu spion nih nah tuh kan oh duduk yaudah yaudah oke lalu sekarang ini kita persiapan untuk belok kanan disini ya patokannya yang ada jalan yang masih terkunci kemudian disini langsung aja kita belok ke arah kanan seperti ini jadi ini merupakan pintu masuk dari komplek perumahannya tapi awas nih lihat spion kirinya aman gak oh aman oke sip langsung kita belok kiri jangan sampai yang sebelah kanannya malah nabrak gak pura oke aman nah dimulai dari sini kita akan belusukan untuk menuju ke rumahnya Mas Robi Akan ini kita switch ke kamera 2 ya biar kalian tau gimana sih apa namanya suasana yang ada di permukiman warga ini tapi tunggu dah ini saya izin buat ganti waktunya jadi jam 8 nah kayak gini jadi sedikit lebih terang ya intinya disini lumayan sempit nih ini ada beberapa mobil yang terparkir kita lihat tuh ini sempit banget lor apalagi yang ini tuh kan ini ngeselin banget sih nih padahal halaman eh ada ada apa namanya ada halaman untuk parkir kendaraan ya tapi warga-warga disini lebih memilih untuk parkir mobilnya di pinggir jalan ngeselin banget kenapa sih nggak mau parkir di halaman depannya gitu maksudnya halaman rumahnya jangan di jalanan gitu kan nah ini seharusnya di pertigaan ini kita bisa langsung belok ke arah kanan tapi saya penasaran di depan sana ini sepertinya ada ini lor apa namanya pemakaman nah tuh ada kuburan di depan sana jadi kita kesana dulu ya kita lihat sedikit gimana apa perkuburan pemakaman atau kuburan yang ada di dekat rumahnya Mas Robi Ahmad ini nanti kalau udah selesai kita lihat baru kita putar arah kembali ke rumahnya Mas Robi Ahmad nah tuh lihat udah ada beberapa kijing ya kijing tuh apa nyebutnya ya ya pokoknya inilah nih ini ciri khas kuburan banget ya di Indonesia tuh ada ini aneh nih apa namanya Nissan kalau batu Nissan yang di depan doang tapi kalau kijing tuh setahu saya semuanya ya eh apa kebalik ya lupa lah intinya ini untuk kuburannya seperti ini tuh lihat sampai kesono-sono mantep banget ya oke kalau gitu langsung kita kembali menuju ke jalan yang benar ini kayak bisnyasar gitu ya diarahin diarahin sama Google Maps ngarah ke kuburan ini untungnya siang-siang nih kalau malem sih wah ini horror banget ya lor oke kalau gitu langsung kita kembali menuju ke rumahnya Mas Robi Ahmad awas jangan sampai nabrak ini sebelah kiri tipis banget sih by the way oke aman ya nah aman lor oke kalau gitu langsung kita menuju ke rumahnya Mas Robi Ahmad ini ada tanjakan tapi untungnya nggak gasruk ya jadi aman ya kita nggak perlu switch ke kamera 2 untuk melihat bumper depan atau belakang apakah gasruk atau tidak karena tadi sepertinya aman ya nah di pertigian ini langsung aja kita belok ke arah kiri tapi harus hati-hati karena disini lebih sempit daripada pertigian yang tadi ada di jalan raya ini apakah nabrak coba nabrak nggak nih kira-kira oh nabrak deh nabrak lor tunggu ya kita mundur dikit oke terus ini sih seninya kalau bikin video yang belusukan tuh pakai kamera 2 ngeliatin sisi kanan sisi kirinya apakah aman sebelah kirinya aman oke awas jangan sampai nabrak sip aman ya digadik oke sip kalau gitu langsung kita menuju ke rumahnya Mas Robi Ahmad letaknya ada di sebelah kanan jalan apabila kalian datang dari arah datangnya saya tadi ya datang dari arah kuburan yang tadi itu loh nah untuk letaknya ada di sebelah kanan patokannya yang ada ini nih genteng berwarna coklat terang ya nah ini persis di sebelah kanannya ini adalah rumahnya Mas Robi Ahmad nah ini yang bangunan warna putih adalah rumah miliknya Mas Robi Ahmad disini ada 2 elf yang terparkir berwarna merah dan juga berwarna putih mantep ya nah sekarang pairnya 1 kita mau parkir dimana nah itu good question Mas Andro sumpah kita lurus kayak gini dulu hop segini kali cukup kali ya oke sekarang kita atlet ya kita parkir mundur mbak apakah bisa pelan-pelan aja oke ini harusnya bisa sih oh bisa lur tunggu-tunggu ini kita kayak gini dah oke ayo terus-terus aman kok aman kok ya sebelah kirinya oke aman awas aduh ini ngeri banget tunggu-tunggu 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 ya oke awas pionnya ini sih ngeri banget dah belakanya ada pager ya aman ya oke terus-terus terus-terus wah ini seru banget lur bikin konten kayak gini asli dah oke sekarang switch kamera 3 terus-terus yap lagi-lagi terus-terus nah ini seru loh kayak konten kayak gini nih oke terus-terus mundur lagi terus-terus ini nabrak nabrak enggak enggak nabrak kan ya enggak-enggak semoga aja enggak nabrak ya oke kalau gitu nah kemudian untuk penampilan dari unit beast yang saya pakai di video kali ini seperti ini jadi kali ini saya menggunakan beast MSM Ava Wisata Ashrock MSM 020 dengan nickname Batavia kalau di relive di bagian kaca atasnya itu udah ada stiker nickname beast ini ya dan untuk bagian sampingnya ini keren banget berkat penggunaan velg aluminium Alkowa dan sepertinya beast ini merupakan beast yang dibeli dari Petosu Burjaya kalau enggak salah ya ini nah oke mungkin segini aja dulu ya video kali ini saya ucapkan terima kasih banyak karena telah menonton video ini sampai selesai jangan lupa tinggalkan like, komen, share dan subrek akhir kata saya pamit sampai jumpa di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati